Selama aku bekerja disitu banyak banget nih cerita-cerita karena apa ya cerita-cerita di luaran yang berhembus gitu lah ya mas ya. Jadi kalau aku tidur itu berasa kayak ada yang ngeliatin dari atas gini. Nah pas dibuka. Pas dibuka dia. Selalu makhluk yang sama. Perempuan, parubaya ya. Bule-bule gitu. Pakai baju suster. Di foto itu ketangkep pocong. Ada fotonya? Ada. Boleh liat? Boleh liat ada. Ada fotonya. Nih. Jadi pocongnya itu di area sini. Jadi temen-temen indiku itu pada tau semua disini. Pocongnya itu melewat gini. Oh iya mirip. Kayak pocong ya di foto ini. Iya. Pocong. Di sini. Jadi ini kenang-kenanganku. Kami Atlas. Oh iya mirip. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Ya guys, masih live di Surabaya. Malam ini gue kedatangan pelakor, pelaku horor. Yang punya kisah horor ketika bekerja di mal. Langsung aja kita sapa. Selamat malam Kak Sela. Selamat malam. Bekerja di mal itu sebagai apa Kak? Manajemen building. Yang bertanggung jawab di mal aja lah. Terhadap gedungnya gitu ya? Iya, operasional. Oke, nah itu dari tahun berapa sampai tahun berapa? 2019 awal sampai pandemi. Oke, nah katanya banyak mengalami kejadian horor ya? Salah satunya ketemu sama suster itu. Mungkin bisa dideskripsiin susternya itu seperti apa. Sosok susternya? Parubaya. Tidak terlalu tinggi. Pakai baju suster. Suster jaman dulu gitu yang pakai topi gitu. Bajunya lusuh-lusuh. Yang jelas, yang pasti, bule. Dan itu ketemu hampir setiap hari katanya? Hampir setiap hari. Oke, nah di malam ini kita juga kedatangan tambung spesial ini. Langsung aja kita panggil, Ca Rudy. Nah, ini dia guys. Jadi, Ca Rudy ini merupakan salah satu murid dari Gu Sam Sudin ya? Ya, benar sekali. Berapa lama? Sudah hampir waktu itu 4 tahun saya itu. Jadi murid Gu Sam Sudin. Enggak-enggak, jadi Rudy ini punya channel Youtube, Horni Channel. Nah, dia itu juga sering undang narasumber. Nah, kok bisa nih waktu itu dapet narasumber Kak Sela tuh? Pasti lumayan modus kan? Nah, itu pastilah awal-awal gitu lah ya. Jadi begini Mas Pacar. Awal ketemu sama Mbak Sela ini, saya searching-searching di sebuah Youtube hanya nemu wajahnya Mbak Sela. Ketika saya menganalisa wajahnya Mbak Sela ini penuh kehororan, akhirnya saya langsung mend-M Mbak Sela pada saat itu. Akhirnya saya mend-M mendapatkanlah sebuah cerita, yaitu yang seperti tadi itu. Oke, makanya itu lo angkat tuh. Gue angkat di Horni Channel gitu. Oke deh, baik di Tandul ya, Rudy sama Mbak Sela. Sebelum dimulai kayak biasa guys, dukung terus konten-konten RG5 dengan cara komen yang banyak. Terus kalau kalian punya pengalaman horror, bisa kirim di sini, nanti bakal bisa diundang di Om Amat. So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Oh, ternyata di bulan Desember sampai Januari, ada RG5 spesial 6 tahun anniversary. Dan juga jangan ketinggalan nonton, karena selama satu bulan Om Amat spesial episode, kalian berkesempatan mendapatkan hadiah total 25 juta. Catat tanggalnya ya guys, dari 6 Desember sampai 14 Januari 2023. Jangan kelewatan. Ya Kak Sela boleh diceritain awal mulanya kayak gimana? Awal mulanya kejadian ini terjadi beberapa tahun yang lalu, waktu saya bekerja di salah satu mal yang ada di Jawa Timur. Mal ini tuh bekas rumah sakit di jaman penjajahan dulu lah, gak tau kenapa, pokoknya berubah jadi mal. Kejadian pertama adalah di hari pertama aku bekerja. Masih hari pertama nih, si anak baru nih kisahnya. Aku itu ditinggal sendirian di ruangan. Jadi satu ruangan itu ada dua orang. Ada dua orang, aku ditinggal sendiri. Satu ruangan. Di dalam ruangan itu ada patung Bunda Maria. Patung Bunda Maria, jadi ini meja aku di sini ya. Patung Bunda Maria-nya di sebelah situ. Aku duduk, karena masih anak baru masih belum tau nih mau ngapa-ngapain. Cuman beberapa detik aja, patung Bunda Maria-nya tuh kayak lompat. Jadi patung yang kecil segini, yang segini lah ya, itu lompat dari kayak lemari. Pluk, apa? Akhirnya yang rekanku yang satunya ini, waktu dia balik ke ruangan, dia nanya, loh, salah kok patah? Gak tau, lompat sendiri. Itu masih pertama. Masih permulaan hari pertama aku masuk. Yang awalnya aku, orang-orang bilang itu, mal ini, mal itu, berhantu dan segala macem. Awalnya aku pede-pede aja, gak takut gitu kan. Itu masih pertama. Jam kerjanya jam berapa? Jam berapa? Jam 8 pagi, jam 5 sore. Normal, office hour. Besoknya, ini yang aku sendiri akalamin. Jadi toilet itu terpisah dua. Antara untuk toilet ada atasan untuk GM, dan toilet untuk staff. yang untuk staff itu di belakang. Jadi kayak masuk lorong lagi gitu kan, di area perkantoran itu. FBI, ruangan kita, ruangan untuk building management ini, dengan malnya itu, terpisah. Beda building. tapi masih di satu area, mal, bekas rumah sakit ini. Jadi kayak ada, penyebrangannya gitu lah ya. Toilet, aku ke toilet staff, didorong. Bener-bener di, pegang dari belakang, didorong, sampai ke sandu, sampai sandal aku lepas. itu ada siapa-siapa? Nggak ada siapa-siapa aku sendirian. Masih enak baru, belum punya temen. Udah, abis itu sebulan, dua bulan, mulai, apa ya, suasana di kantor, hawanya di kantor itu, dingin, tapi dingin yang nggak enak, ngerti nggak sih? Dingin yang, tau kan, dingin mencekam. padahal siang, padahal pagi. Itu yang kedua. Terus, berapa bulan kemudian. Jadi pernah, suatu siang nih ya, aku tuh biasanya, kalau istirahat, aku selalu tidur siang. Memanfaatkan waktu satu jam ini tadi, karena kecapean kan. Nah, tidurku di, dalam ruangan, bekerjaku. Jadi, tidak, di tempat lain, maksudnya, dia di ruangan situ, di meja gitu, di bawah gitu kan. Aku suka ada karpet gitu. Tidur. Biasanya, mendekati jam-jam, mau selesai jam istirahat, biasanya, tapi yang pertama kali, pertama kali aku ngerasain, pertama kali aku, melihat itu. Dia, jadi waktu aku tidur, dia megang kaki aku. Jadi, sosoknya itu, pakai, baju suster, baju suster zaman dulu, yang pakai topi itu. Kalau sekilas, tampangnya sih, muka-mukanya sih, kayak bule-bule gitu ya. Noni-noni gitu ya. Itu dia megang kaki aku, kayak mau ngingetin. Bangun, Kel. Udah waktunya kerja, kayak gitu. Siang-siang bolong. Tengah siang bolong. Setelah itu, dia gak pegang lagi, tapi selalu, nampakin diri. Jadi kayak, pernah ngerasa sih, ngisih gak sih mas, kalau misalkan, lagi, gak tidur, atau apa, kalau gak diliatin gini terus, berasa gak sih? Ya. Berasa kan? Nah, itu kayak gitu. Jadi kalau aku tidur, itu berasa kayak ada yang liatin dari atas. Nah, pasti buka. Pasti buka, dia. Selalu makhluk yang sama. Selalu dia. Kayak gimana sosoknya? Perempuan, paru bayi ya. Bule-bule gitu, pake baju suster. Kok udah tau, ada hantu itu tetep tidur disitu gitu? Tidurnya di kan di ruangan sendiri. Tidurku di ruangan sendiri. pada dasarnya, aku kalau misalkan, karena sebelum aku masuk, aku udah tau nih, mal ini tuh bekas rumah sakit. Jadi kayak semacam, sudah tau nih apa yang mau dihadapin. Setelah penampakan-penampakan itu, semakin sering, semakin banyak, bahkan itu jelas. Kadang-kadang suka, ada printer yang suka nge-print sendiri, atau apa, itu sering. Nah, kejadian yang, ini agak lucu sih, karena saksinya gak cuman saya. Jadi pada saat itu, sore itu, kita udah mau pulang. Kita udah mau pulang, tapi ada satu kerjaan yang belum beres. Jadi waktu itu di jam 5, hampir mau maghrib. Jam 5 lebih lah. Hampir mau maghrib. Jadi setelah tidur siang itu ya, berapa bulan kemudian, kan aku suka cerita tuh sama temen seruangan. Mbak, aku tuh gini-gini gitu kan. Ya enggak, enggak gitu kan. Akhirnya, tibalah hari itu, aku di ruangan berdua sama dia. Kita ada satu kerjaan yang belum kelar waktu itu. Udah, jadi posisinya gini, ini mejanya dia, disini. Ini dia berdiri disini, aku disini. Pintu masuk sebelah sini. Di sebelah sini pintu masuk, aku disini. Jadi aku menghadap dia. Ya, hadap-hadapan gini kan, hadap-hadapan gini. Di detik yang sama, waktu itu, udah mau mau azar maghrib. Kita nolai bareng ke pintu. Nolai bareng ke pintu disini, terus kita liat-liatkan. Kamu liat enggak? Aku gitu. Terus dia bilang, putih? Iya. Putih? Iya. Pendek? Iya. Jadi, yang kita berdua lihat, itu sama, bukan anak kecil, tapi kayak sosok kerdil, pendek, kecil gitu. Lari. Masuk ke lorong kamar mandi. Jadi ruangan kita itu, satu jalan, satu lorong kamar mandi, yang aku didorong. Tadi. Nah, dari situ dia percaya, kalau aku tiap siang, suka dibangunin sama suster ini tadi. Itu, yang, sering aku alami. Kalau boleh tahu, kerjaan Kak Sela itu, tugasnya apa ya? Nah, jadi, karena aku adalah manajemen, biasanya mal buka, itu kan jam 10 pagi ya. Karena kan kita datang jam 8. Otomatis mal belum buka dong. Biasanya, aku itu kalau pagi, suka keliling mal. Buat kayak ngeliat, bener memastikan mal itu bersih, eskalatornya bersih, terus tong sampah ini, udah pada tempatnya, dan seperti itulah pokoknya. Pada satu waktu, 4 lantai. Mulai 4 lantai. Aku naik dari lantai 1, aman. Oh, udah-udah bersih. Biasanya itu aku bareng sama anak-anak lining. Biasanya bareng sama anak-anak lining. Soalnya jadi, biar gampang gitu kan, urus-urusannya, kalau memang ada yang apa gitu. Lantai 2, aman. Pas aku mau naik ke lantai 3, jadi ini eskalator depan. Eskalator naik ya, masih mati ya eskalatornya. Aku di bawah sini. di atas. Situ, ada, kita nyebutnya bisa kuntilanak ya. Kuntilanak, cakarnya panjang, dia berdiri, di ujung eskalator begini. Siap pagi. masih jam 8.30-9 pagi lah. Terus aku bilang sama anak-anak. Gak usah naik lah. Udah yuk, turun aja kita balik ke bawah. emang, emang di lantai itu, sedikit berbeda daripada lantai-lantai yang lain, kayak memang agak enggak enak gitu sih, kalau yang di lantai itu. Tuh. Nah, di lantai itu setelah ada kejadian aku begitu, kan otomatis kesebar tuh berita, eh mbak, mbak Cella abis ini nih, abis ini, kan pasti gitu kan, kan bareng sama anak-anak ini kan. Nah itu sebar. Adalah itu cerita yang datang ke aku. Mbak, saya ngepel, pagi-pagi, anak bersih-bersih, rolling door mbak, dicakar dari dalem. Terus aku jatuh, ya itu kemarin mungkin, kan kokunya panjang. Gak bisa keluar kali dari rolling door, nanggepinnya gitu kita, gak yang itu. Tapi, emang terkenal sih, disitu beberapa orang yang, tau gitu pasti yang, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu memang. Aku mengiyakan, bahwa di tempat itu memang, horror. Aku mengiyakan, kalau di tempat itu memang, banyak makhluk-makhluknya. Tapi, kalau seperti yang, ada cerita di luarannya, begini, begini, begitu, aku dapat memastikan itu enggak. Karena aku yang bekerja di situ, aku tahu pasti, lokasinya yang katanya orang begini, yang katanya orang begitu, itu enggak. Dan aku tahu pasti, yang katanya bekas kamar mayat lah, apalah, apalah, itu di mana, aku tahu. Karena kita bekerja denahnya kan. Ada lagi? Kalau, dari aku, banyak sih, kalau di balkon ruanganku, ini dua kejadian, di hari yang sama, aku bertemu dua makhluk. jadi aku tuh, aku tuh memang jarang banget pulang on time. Pulangku tuh pasti setengah enam, jam enam, setengah enam, jam enam, karena ada aja, atau enggak, kita, kadang-kadang aku sama teman-teman aku tuh, mau sholat maghrib dulu, baru kita pulang. biasanya gitu. Jadi, ini kejadian masih di dalam ruangan, di area building kantor ya. Aku mau ambil air minum, jadi sore itu tuh, aku mau ambil air minum, dispensernya itu ada di belakang lah, di dekat ruangan teknik gitu lah ya. Aku harus jalan dulu, muter gini dari ruangan. Aku jalan tuh nunduk gini loh, memang aku enggak lihat depan, tapi di ekor mataku tuh, kayak aku tuh berasa ada yang duduk di, meja depan. Gitu loh. Sambil ambil, ambil air dispenser, sebelah sini dispenser, apa mencet air, terus aku bilang, Pak enggak pulang, tungben. Aku tuh berniatnya, Pak, yang dalam, sepengelihatanku, ada bapak-bapak yang duduk di situ. Mungkin itu bapak engineering, atau apa, atau apa gitu kan. Pak enggak pulang, aku enggak nyaut. Tungben, Pak. Aku enggak nyaut, sampai airnya penuh, enggak ada siapa-siapa. Ya, saya pulang. Meninding aku, aku balik ke ruangan, ambil tas turun, pulang. Turun, pulang. Udah turun, jalan ke parkiran. Jadi dari parkiran mobil, nolek ke sana itu, kelihatan balkon ruangan tuh, kelihatan area, perkantoranku itu. Aku nolek. Enggak tahu, pengen aja gitu nolek. Pengen aja gitu nolek, pokoknya. Nolek. Di situ, aku lihat, ada, lagi maghrib nih. Kayak, tahu base cup. Baju adat Jawa, kayak baju, kerajaan gitu. Pakai base cup hitam, tapi enggak ada palanya. Di balkon. oh si bapak, oh iya ini saya pulang. Karena menenangkan diri sendiri gitu kan. Mungkin itu tadi yang duduk di meja. Mungkin, yang aku lihat kayak ada orang, ternyata enggak ada siapa-siapa. Tapi aku yakin banget, tadi di situ tuh ada orang. Walaupun aku jalan nunduk, aku tuh jalan nunduk sambil buka botol gitu, ambil air minum. Itu yang sisanya, yang sering-sering aku lihat itu, ya suster itu. Apa yang paling, enggak bisa dilupain lah? Dipegang sama ibu suster. Dipegang siang bolong, dipegang kakinya. Disuruh bangun. Selain itu? Yang itu tadi enggak ada palanya. Karena itu yang paling jelas. Masih yang di eskalator itu, kan aku enggak, karena burem ya, enggak seberapa ini, karena masih, malunya kan masih lampu mati. Masih mati lampunya. Jadi enggak, yang jelas banget itu suster, dan enggak ada palanya itu tadi. Kira-kira, malam-malam gini di tengah hutan, Bang Fajar Danti mau kemana ya? Oh, ternyata di bulan Desember sampai Januari, ada RJ5 Spesial 6 Tahun Anniversary. Dan juga, jangan ketinggalan nonton, karena selama 1 bulan Om Amat Spesial Episode, kalian berkesempatan mendapatkan hadiah total 25 juta. Catat tanggalnya ya guys, dari 6 Desember sampai 14 Januari 2023. Jangan kelewatan. Nah, jadi, nih nih, selama aku bekerja di situ, banyak banget nih, cerita-cerita, karena, apa ya, cerita-cerita di luaran yang berhembus, gitu lah ya mas ya, karena emang, terkenal nih, banyak yang jadi, mitos gitu ya. Iya, kayak urban legend yang sebenarnya itu gak bener. Aku dapat memastikan itu tidak benar, karena, aku nih, yang kerja di situ, aku tahu pasti, kalau itu tidak benar. Ada salah satu cerita nih ya, yang paling sering banget diceritain, sama mereka-mereka, kalau mendengar, mal ini. kayak di mall itu suka, nyalain atau nyetel, kayak lagu-lagu Jawa, lagu-lagu gamelan, ting-ting-ting-ting gitu. Itu sebenarnya, buat nyamarin, suara makhluk-makhluk ahlus, yang ada di dalam mall itu. Katanya gitu. Jam berapa bisa nyetel gitu? Setiap saat, anytime. padahal, yang sebenarnya adalah, itu, pemilik mall, hanya ingin menciptakan suasana, seperti rumah kedua. Yang homey, yang tenang, yang bikin orang, yang kalau misalkan ke mall, habis capek kerja, itu jadi adem. Kan suara-suara burung, suara-suara apa, itu kan kayak, menenangkan ya. Padahal sebenarnya seperti itu. Jadi, sama sekali tidak untuk menyamarkan, suara makhluk ahlus apapun. Bisa mempopulerkan budaya lokal juga. Betul. Yang, di sini tuh, yang bertemakan seperti itu, tuh cuman, itu. Terus, ini, pasti Mas juga pernah dengar, mitos, suster gepeng. Pernah dengar gak yang, suster gepeng, suster, dari rumah sakit itu, mati ke jepit lift, gak ada yang nolongin, terus ada yang menghantui, mereka yang naik lift itu, gitu. Perlet, nah, itu tuh yang paling, kenceng banget itu. Jadi tiap, sebutin nama mall ini, jebret, oh iya itu ada suster gepengnya. Pasti gitu. Emang isunya gimana ya? Ternyata, ya itu tadi suster gepeng. Tapi, aku sudah dapat memastikan, itu tidak ada. Kalau makhluk berbentuk suster, menampakkan diri dengan seragam susternya, ya, banyak, ada. Tapi kalau suster gepeng, enggak. Karena kalau dari logika aku aja gini, dia bilangnya, katanya susternya, kejepit lift waktu, di rumah sakit. Nah, katanya rumah sakit ini, ada pas jaman penjajahan. Lift ini dibangun tahun kapan? Ya kan? Tuh. Jadi enggak ada. Suster gepeng, gamelan, untuk menyamarkan seorang makhluk halus, enggak. Tidak ada. Tapi kalau berhantu, yes. Makhluk berbentuk suster, ya. Ya enggak usah di mall, dimana aja kan, pasti ada hantunya kan? Ya. Benar. Ada lagi? Di sini ada. Oh, ini ada. Dimana? Tau deh. Tau, 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 tau. Tau, 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 tau. Di sini lagi nonton? Sebenarnya muncul, saya keluar dengan cerita ini, ya, sedikit banyak untuk mematakan beberapa isu-isu yang, suka enggak benar gitu loh. Suka enggak benar gitu loh. Banyak banget yang kayak gitu. Jadi, seperti ada patung di depan mall yang katanya kalau malam bisa hidup dan berbicara sendiri. Waduh. itu sebenarnya karena kita tuh kayak, oh, hall ini itu tuh dari kota ini, lambangnya tuh ini. Jadi, enggak sama sekali. Benar-benar seperti kayak kata masur tadi, kayak bisa membudaya juga. Nah, kalau dari pengalaman urur Kasella sendiri ada lagi? Kayak kalau pengalamanku sih yang paling sering sama suster ini ya. Kayak suster ini sayang banget sih sama aku sepertinya ya. Karena, kadang kalau aku pulang, kayak tadi aku bilang jarang banget aku pulang on time. Kayak aku pulang jam 6 atau apa gitu, dia suka-suka muncul di pintu. Deng. Di pintu aja, dia enggak ngapa-ngapain. Tangannya begini, enggak ngapa-ngapain. Dia cuma muncul gini. Oh, oh, iya saya pulang. Gitu. Aku menganggap itu adalah hal yang baik, dia mengingatkan aku. Aku enggak mau berpikir positif, dia mau ngikutin aku, berpikir jelek, dia mau ngikutin aku atau gimana, enggak. Jadi, aku justru mikirnya kalau, oh dia, udah salah pulang aja, enggak usah lembur. Kayak gitu. Lebih kayak gitu sih, aku mikirnya. Tapi dia nampaknya diri dengan, kayak biasa. Iya, kayak biasa aja. Baju susternya. Baju susternya dia. Tapi mukanya kayak gimana sih? Enggak jelas. Cantik. segini. Ini yang visualku ya. Ya, baju lusuh, bajunya tuh udah kayak, baju lama banget. Gitu gimana sih? Baju suster gitu. Yaudah. Begitu. Mungkin ya, karena dia sayang sama aku, jadi aku sampai tahu karena, ada beberapa kejadian, memang ada pengunjung yang kesurupan. ada beberapa kejadian, pengunjung yang kesurupan, kita amankan, kita ini di ruang, di post school security, dan segala macem. Biasanya suka ditanya, namanya siapa? Deborah. Terus kalau aku nanya kan, Deborah itu yang mana sih? Kadang aku nanya, apakah sosok kunti yang di atas itu? Atau si mahluk kerdil yang suka lewat? Atau apa? Ternyata suster ini. Jadi aku memanggil dia, Miss Deborah. Tapi itu menurut, Kak Sela. Ya, aku nggak tahu, tapi. Bisa bener, bisa salah kan? Iya. Terus, karena aku saking, seringnya berhadapan sama mereka-mereka ini, dari yang awalnya takut, jadi nggak takut kan? Jadi nggak takut, apalagi sama si, suster ini. Jadi aku tuh kadang suka iseng. Suka mantengin CCTV. Suka nontonin CCTV. Jadi kadang-kadang kan, kalau ada rekaman yang semalem tuh, kalau mau lu udah mati lampu, seru kan tuh kita. Ngeliatin yang lantai atas itu ada. Ada sekelebat, sekelebat itu. Cuma kayak gitu doang kan, kalau di kamera kan kita nggak bisa mastiin ya. Nah, pada saat itu, aku memang minta difotoin. Jadi ini adalah layar CCTV nih. Layar CCTV. Aku di tengah-tengahnya, di antara CCTV itu. Aku minta fotoin dari belakang sana. Jadi aku gini, difotoin dari arah pintu. difoto itu ketangkep, pocong. Ada fotonya? Ada. Boleh liat? Boleh liat. Ada. Ada fotonya. Nih. Jadi pocongnya tuh di area sini. Jadi temen-temen indiku tuh pada tau semua di sini. Pocongnya tuh melewat gini. Oh iya, mirip kayak pocong ya? Difoto ini ya? Iya. Pocong. Di sini. Jadi ini kenang-kenanganku. Terus sempat kasih liat yang lain? Iya. Aku kasih liat. Akhirnya aku kasih liat sama yang moto. Bu, ibu liat apa nih? Apa sih? Saya coba liat benar-benar. Hah? Itu pocong. Tapi justru lucu ya? Padahal gak pernah ada yang diganggu pocong ya? Enggak. Enggak tau sih kalau yang lain ya. Kalau saya pribadi selalu si suster ini. Pokoknya suster ini aja yang suka muncul. Tapi ya bisa jadi itu juga mungkin efek-efek apa gimana kali ya. Mungkin. Nah, akhirnya kakak masih di sana apa udah risen? Saya sudah. Pindah ke mall lain. Sudah pindah ke mall lain. Anak mall. Dipindah tugas kan? Enggak, saya pindah sendiri. Memindahkan diri. Oke. Sudah tidak di sana. Jadi sudah gak ada lagi tuh cerita-cerita ketemu sama suster. Berarti terakhir ketemu itu? Sama si pocong. Susternya udah enggak? Enggak, tapi jadi gini. Pada saat risen? Pada saat aku hari terakhir keluar, aku sempat kayak ngomong sendiri. Aku terakhir ya, kita gak ketemu lagi. Kamu baik-baik disini gitu. Iya itu beneran. Aku ngomong sendiri sambil beres-beres. Aku ngomong sendiri. Aku gak disini lagi. Kamu baik-baik disini. Jangan akal gitu. Tapi dia gak muncul? Enggak, gak muncul sama sekali. Sedih kali geng. Mungkin aku gak tinggal. Oke, nanti bakal banyak pertanyaan di closing. Itu deh guys. Sebuah kisah dari Kak Sela ya. Ketika dia bekerja di sebuah mall. Nah, sebelum kita airi ada beberapa pertanyaan. Kak Sela, kenapa sih memutuskan akhirnya berkarir kerja di mall? Partema pengalamannya ada di situ, di dunia retail. Cuman kebetulan mall yang saya bekerja di situ, mall yang akhirnya ini itu tuh mall yang cukup terkenal dan dengan kisah horornya dan bekas rumah sakit. Dan kebetulan banget aku suka cerita horror, jadi aku cari tuh bener apa enggak. Nah, ternyata beberapa gak bener. Beberapa tidak bener. Apa sih asiknya kerja di mall gitu? Asik banget. Kita awet muda ketemu orang tiap hari kan. Tapi ngeliat doang gak ngobrolnya? Iya sih. Iya sih. Iya, ngeliat doang. Pokoknya asik lah ya. Sama kayak ketemu sama suster kan ngeliat doang. Gak ngobrol kita. Nah, Rudy sendiri pernah ada gak kejadian horor di mall? Wah, kalau kejadian horor di mall gak pernah ada sih bang. Cuman mungkin mau bayar debitnya kosong ATM-nya waktu itu. Ya kan kamu lebih horor. Lebih horor saya sih sebenarnya. Arek surupan. Arek surupan sendiri gitu. Sayang surupan. Nyanyi neneng-nong neneng gak? Enggak, enggak. Enggak seperti itu. Jadi biar lebih perfeksionis aja gitu. Untuk kesurupan saya lebih modern aja gitu. Nah, tapi kalau lo mengamati tuh pengalaman ruka. Kak Sela tadi tuh menurut pandangan spiritual lo itu gimana? Jadi begini Mas Fajar. Kalau dipandang dari segi spiritual. Itu ya nyata. Karena si korban yang langsung bercerita gitu. Kalau dilihat dari segi spiritual yang sangat amatis. Yang dermatisir. Itu sangat bagus. Jadi memang itu adalah sebuah tatanan dalam sebuah dunia pergolipan seperti itu memang. Jadi, ini fakta seperti itu yang terjadi sama Kak Sela. Jadi harus kita dengarkan saja gitu. Kalau lo suruh membuktikan, kita mau seperti apa. Karena kejadian itu dulu gitu. Luar biasa ya. Sia-sia gue dengerin lo. Tidak ada isinya dari tadi lo ngomong. Jadi, jangan lupa guys. Lo subscribe juga ya. Channel Horny. Kenapa harus di-subscribe nih channel lo? Ya, karena banyak sekali cerita-cerita saya ngambil. Lebih banyak cerita ojol juga saya ngambilnya gitu. Ya lo spesialis ojol ya? Spesialis ojol juga saya ngambil. Jangan lupa nih dulu dia cerita di RJL ojol nih. Ojol. Pertama kali ojolnya di RJL. Terus hari ini saya British Journey. Kebanyakan cerita ojol. Dan juga cerita-cerita tentang profesi juga ada gitu juga. Sama juga narasumber. Lebih sekarang ke storytelling-nya gitu. Oke, nanti link-nya gue taruh di deskripsi. Jadi, thank you Kak Sela udah cerita. Thank you juga buat Rudy udah datang ya menemani gue nih di Surabaya. Nah, gue sebagai Inspektur Horror Tragedi akan menyimpulkan kisah pada kali ini. Bikin Rini. Ambil banyak yang buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini. Jangan malah menjadikan kalian takut. Anak-anak tapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJL 5 undur diri. Ciao. Sub indo by broth3rmax